Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Pada Mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 7 partai spesial dari laga-laga top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari ajang kualifikasi Piala Eropa U21, yaitu laga antara Montenegro U21 vs Bosnia-Herzegovina U21, dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Bosnia-Herzegovina U21 for 1 per 4 dan over under 2 per 4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat tuan rumah Montenegro U21 sedang dalam performa yang buruk, dengan meraih 3 kekalahan beruntun di 3 laga terakhir. Sementara itu Bosnia-Herzegovina U21 sedang dalam performa yang tidak stabil, dengan meraih hasil 2 kali kalah, 1 kali imbang dan 2 kali menang. Melihat statistik ini kami memprediksi bermain Bosnia-Herzegovina U21 for 1 per 4 dan over 2 per 4. Namun kami lebih menyarankan sobat bermain over 2 per 4, dengan prediksi skor 1-2. Selanjut ke partai kedua, kita ke laga persahabatan internasional, di mana ada laga antara Uzbekistan versus Irak. Dan untuk pasarannya yaitu Uzbekistan for 1 per 4 dan over under 2, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Uzbekistan dalam performa yang cukup bagus, dengan sukses meraih kemenangan beruntun di 2 laga terakhir. Sementara itu Irak juga dalam performa yang lebih bagus, dengan belum terkalahkan di 4 laga terakhir. Laga ini dipastikan akan sangat sengit, namun kami yakin Irak yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Irak tahan 1 per 4 dan under 2, namun kami lebih sarankan sobat bermain Irak tahan 1 per 4. Dengan prediksi skor 0-1. Oke mari kita lanjut partai ketiga, masih dari laga persahabatan internasional, ada laga antara Uni Emirates Arab versus India. Dan untuk pasarannya yaitu Uni Emirates Arab for 1 seperempat dan over under 2 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Uni Emirates Arab dalam performa yang tidak begitu bagus, dengan meraih hasil 1 kali menang, 1 kali imbang dan 2 kali kalah di 4 laga terakhir. Sementara itu India juga dalam performa yang kurang baik, dengan tidak pernah menang di 4 laga terakhir, meski hanya menelan 1 kali kekalahan. Di atas kertas tentunya Uni Emirates Arab lebih diunggulkan, namun melihat performa kedua tim kami yakin Uni Emirates Arab mampu menang, namun dengan skor tipis. Jadi kami memprediksi bermain India tahan 1 seperempat dan over 2 seperempat. Namun kami lebih menyarankan sobat bermain over 2 seperempat, dengan prediksi skor 2-1. Lanjut partai keempat, masih dari laga persahabatan internasional, di mana ada laga antara Ecuador versus Bolivia. Dan untuk pasarannya sendiri yaitu Ecuador for 1 setengah dan over under 2 setengah. Sebelumnya mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Ecuador sedang dalam performa yang sangat bagus, dengan sukses meraih kemenangan beruntun di 3 laga terakhir. Sementara itu Bolivia dalam performa yang sangat buruk, dengan tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan 4 di antaranya berakhir dengan kekalahan. Melihat statistik ini, jelas kami memprediksi bermain Ecuador for 1 setengah dan under 2 setengah. Namun kami lebih sarankan bermain Ecuador for 1 setengah, dengan prediksi skor 2-0. Lanjut lagi partai yang kelima, kita ke Liga Divisi 2 Spanyol, di mana ada laga antara Fuen Labrada versus Mallorca. Dan untuk pasarannya yaitu Mallorca memberikan 4 setengah dan over under 2, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat, tuan rumah Fuen Labrada dalam performa yang tidak stabil, namun di laga terakhir sukses meraih kemenangan. Sementara itu Mallorca juga dalam performa yang kurang stabil, bahkan cenderung menurun. Namun tetap Mallorca lebih diunggulkan, terlebih mereka wajib menang jika ingin naik ke puncak klasemen. Jadi kami memprediksi bermain Mallorca for 1 per 4 dan under 2, namun kami lebih sarankan sobat bermain Mallorca for 1 per 4. Dengan prediksi skor 0-1. Oke, sekarang lanjut partai ke-6, kita beralih ke Liga Divisi 2 Belanda, kita lihat laga antara Dordrecht versus Telstar. Dan untuk pasarannya yaitu Telstar memberikan 4 3 per 4 dan over under 3, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang tidak stabil, bahkan cenderung buruk. Dengan sama-sama menelan 3 kekalahan di 5 laga terakhir. Di sini kami lebih menjagokan Dordrecht mampu menahan Telstar, selain faktor bermain di kandang sendiri, juga mereka wajib menang demi naik dari dasar klasemen. Jadi kami memprediksi bermain Dordrecht tahan 3 per 4 dan over 3, namun kami lebih sarankan sobat bermain over 3, dengan prediksi skor 2-2. Dan partai terakhir, kita ke Liga Divisi 2 Portugal. Ada laga antara Get Chavez versus Penafil dengan pasarannya yaitu Chavez memberikan 4 seperempat, dan over under 2, mari kita lihat dahulu statistiknya. Di sini kita lihat tuan rumah Chavez dalam performa yang sangat bagus, dengan tidak terkalahkan di 5 laga terakhir. Sementara itu Penafil juga dalam performa yang sangat bagus, dengan tidak terkalahkan di 4 laga terakhir. Namun kami tetap menjagokan tuan rumah yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Chavez 4 seperempat dan over 2, namun kami lep sarankan bermain over 2, dengan prediksi skor 2-1. Oke itulah 7 partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 7 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlay Mania, dan jangan lupa WD ya. Terima kasih telah menonton!